Selamat menikmati Kita akan belajar tema 4, sub tema 2 Sebelumnya, mari kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut Terima kasih telah menonton Perhatikan bacaan berikut Ini adalah contoh dari sebuah teks Bahasa Indonesia di mata dunia Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek Mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA Atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia Tahun ini, pemerintah melalui badan bahasa Telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Amerika Garis besar isi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Amerika adalah Kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan program beasiswa bersama Tujuannya untuk memfasilitasi pengajaran dan belajar pada universitas di Amerika Serikat Bagi para guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia Bagi penutur asing, atau BIPA Nah, dari teks ini dapat kita simpulkan bahwa informasi pentingnya adalah Pada paragraf 1, arus globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia Pada paragraf 2, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara Amerika Informasi penting paragraf 3, perjanjian tersebut bertujuan mempromosikan program beasiswa bagi guru bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia bagi penutur asing Kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain tidak hanya dijalin dengan negara Amerika saja Akan tetapi juga kerjasama dengan negara anggota ASEAN Nah, berikut adalah contoh kerjasama dalam bidang politik Kerjasama di bidang politik ini dengan membentuk APSC Atau ASEAN Political Security Community Atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Tujuan pembentukan APSC itu sendiri adalah Untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN Serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia Bentuk kerjasama di bidang politik sebagai berikut Kerjasama ini akan tercapai apabila negara tersebut menyadari potensi yang dimiliki oleh negaranya Tidak hanya di lingkup negara ASEAN Setiap manusia pun memiliki potensi yang berbeda-beda Nah, sehingga terciptalah keberagaman kegiatan ekonomi Setiap orang memiliki potensi Potensi ini harus terus di asa dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa Potensi yang senantiasa di asa akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat Bagi pelaku dan masyarakat sekitar Nah, potensi ini jika terus di asa akan membuat orang tersebut sukses Berkat kerja kerasnya sehingga kebutuhannya pun terpenuhi Kita misalkan saja ini adalah Dedi Dedi ini memiliki potensi yaitu pandai membuat mosaik dan kolase Maka, usaha yang dilakukan Dedi untuk mengasah potensinya Adalah dengan berlatih menciptakan kreasi mosaik dan kolase agar terlihat menarik Dalam mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Dedi Dedi bisa membuat berbagai iklan Atau yang biasa kita sebut reklama Iklan ini bertujuan untuk mengajak atau menarik perhatian dari konsumen Salah satu contoh dari reklama adalah poster Poster adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat Untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar Dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat Hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster Poster yang pertama adalah jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar Yang kedua kalimatnya harus jelas Kemudian gambar yang dibuat ini mencolok dan sesuai dengan tema yang akan dituangkan dalam poster Kemudian perpaduan antara tulisan dan gambar ini harus tepat Berikut adalah salah satu contoh poster tentang hemat energi listrik Di dalam poster tersebut dapat kita ambil informasi bahwa Dengan menghemat energi listrik yaitu dengan cara mematikan lampu di siang hari Mematikan air jika sudah tidak digunakan Dan menggunakan alat elektronik secara bergantian Dengan menghemat energi listrik kita bisa membantu untuk melestarikan bumi kita tercinta ini Cara lain menghemat listrik adalah dengan menggunakan lampu LED Lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi Artinya energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis lampu listrik yang lain Banyak lampu LED yang jual di pasaran merupakan hasil dari produk dalam negeri Nah, menggunakan produk dalam negeri itu adalah salah satu bukti bahwa kita mencintai tanah air kita Manfaat dari menggunakan barang buatan dalam negeri adalah Yang pertama, memupuk cinta tanah air Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri Dan meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya Demikianlah materi yang dapat buku guru sampaikan pada pembelajaran hari ini Selalu ingat pesan ya Pakai masker ketika keluar rumah Jaga jarak dengan orang lain Dan rajin-rajin cuci tangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar